Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tetap bertahan saat menghadapi pencobaan yang datang Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Ketika pencobaan datang kepada kita, kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita bukanlah suatu kebetulan Tetapi semua itu adalah karena rencana Allah Dalam Yaakobus Saudaraku pasal 1 ayat 2 sampai 12 Kita akan belajar tiga kebenaran bagaimana kita tetap bertahan saat pencobaan datang Kebenaran yang pertama Saudaraku Sadarilah pencobaan adalah ujian terhadap iman kita untuk menghasilkan ketekunan Yaakobus 1 ayat 2 sampai 3 berkata Saudara-saudaraku Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan Rasul Yaakobus Saudaraku mengajarkan kepada kita sikap yang benar Dikala kita menghadapi pencobaan, ujian dan juga bahkan kesusahan Kita harus mengambil suatu pelajaran dari setiap pengalaman, pencobaan, ujian atau apapun yang menekan kita Saudaraku Yang diizinkan yang terjadi dalam hidup kita Saudaraku yang diizinkan Tuhan Kita harus menyadari bahwa setiap pencobaan adalah ujian terhadap iman kita Untuk apa? Untuk menghasilkan ketekunan dalam mengikuti Tuhan Yesus Jadi Rasul Yaakobus Saudaraku tidak mengatakan bahwa semua kesukaran dan kesulitan merupakan pengalaman yang indah Tidak Saudaraku mungkin ini berat juga Tetapi kita harus menyadari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Bahwa Tuhan mengizinkan hal itu untuk menguji iman kita Supaya apa? Kita bertumbuh dewasa rohani Serta semuanya itu akan menghasilkan Saudaraku ketekunan kita dalam mengikuti dan melayani Tuhan Yesus Haleluya Dan kebenaran yang kedua Saudaraku tetap bertahan saat pencobaan datang Kita akan menjadi orang yang matang, sempurna, utuh Dan tak kekurangan sesuatu apapun Pastinya secara rohani Saudaraku ya Yaakobus 1 ayat 4 berkata Dan biarlah ketekunan itu Tadi ketekunan sebagai kebenaran yang pertama Saudaraku Kita menjadi orang yang tekun Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh Dan tak kekurangan, tak kekurangan satu apapun Puji Tuhan Jadi Bapak Ibu Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Jika setiap orang sendapat bertahan dalam pencobaan yang datang kepadanya Dengan bertekun Maka itu akan menghasilkan kesempurnaan yang Tuhan inginkan dalam diri setiap orang-orang percaya Kita tidak dapat terburu-buru Saudaraku Dalam ketekunan Dalam ketekunan semuanya ada prosesnya Dibutuhkan waktu Bahkan waktu yang cukup lama Jadi kalau kita saat ini sedang menghadapi ujian atau pencobaan Tetaplah bersabar Dan bersandar kepada Tuhan Yesus Berserah kepada Tuhan Yesus Bukan menjauh dari Tuhan Yesus Supaya apa? Supaya kita kuat Dan percayalah dibalik semua ujian, pencobaan, tekanan hidup, masalah, problema, apapun juga Ada maksud Tuhan Yesus yang terbaik untuk kehidupan kita Kita tidak boleh putus asa Saudaraku saat menghadapi ujian dan pencobaan Yang Tuhan izinkan dalam hidup kita Kita harus tetap memohon kekuatan dari Tuhan Perlindungan dari Tuhan Saudaraku Karena bila kita bertahan, bertumbuh Ini akan membawa kesempurnaan Sampai menghasilkan buah yang matang secara rohani di dalam hidup kita Jadi orang yang bertekun dalam iman Yaitu orang-orang yang tidak mudah putus asa Atau menyerah saat mengalami ujian, pencobaan, dan tekanan hidup adalah orang Kristen Yang dewasa dan matang dalam kerohaniannya Kedewasaan Kristen ini terjadi karena hasil dari pengujian Dan pencobaan yang Tuhan Yesus izinkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen Haleluya Saudaraku Nah dalam ayat 4 Tujuan dari ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan adalah Supaya kita menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun Kalimat tak kekurangan suatu apapun tidak boleh ditapsirkan secara jasmani Saudaraku Karena kalimat ini harus diartikan secara rohani Karena kata sempurna dan utuh dalam ayat ini adalah bersifat rohani Dan kebenaran yang ketiga Saudaraku tetap bertahan saat pencobaan datang Kita akan menerima mahkota kehidupan dari Allah Wuh luar biasa Yakobu 1 ayat 12 berkata Berbahagialah, berbahagialah Orang yang bertahan dalam pencobaan Sebab apabila ia sudah tahan uji Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah Kepada barang siapa yang mengasih dia Inilah tujuan akhir dari semua ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita Orang-orang percaya Kita akan memperoleh kebahagiaan Dan akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah Kepada barang siapa yang mengasih dia Dengan pertolongan Tuhan Yesus Saudaraku Percayalah Kita harus percaya Kita dapat tetap bertahan Saat menghadapi pencobaan datang Ujian, problema, tekanan hidup Di dalam kehidupan kita ini Saat kita masih tinggal di dunia Percayalah Saudaraku Jadi inilah tiga kebenaran dari Yaakobus 1 Ayat 2-12 Bagaimana kita tetap bertahan Saat pencobaan datang Yang pertama sadarlah Pencobaan dan ujian terhadap iman kita Untuk menghasilkan ketekunan Yang kedua Kita akan menjadi orang-orang yang matang Secara rohani Saudaraku Sempurna Utuh dan tak kekurangan Suatu apapun Amin ya Percayalah Saudaraku Dan yang ketiga Tetap bertahan saat pencobaan datang Kita akan berbahagia Dan kita akan menerima Mahkota kehidupan dari Allah Haleluya Yaakobus 1 ayat 12 Saya bacakan lagi Berbahagialah Orang yang bertahan dalam pencobaan Sebab apabila sudah tahan uji Ia akan menerima Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah Kepada barang siapa Yang mengasihi dia Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk kebenaran firmanmu Yang boleh menguatkan kami Saat kami menghadapi pencobaan Ujian yang Tuhan izinkan kepada kami Kuatkan kami saat menghadapi itu semua Kami berserah kepada engkau Supaya kami menjadi pemenang Kami menjadi matang Kami tekun Matang Sempurna Utuh Dan tak kekurangan satu apapun Dan kelak Kami akan berbahagia Menerima mahkota kehidupan dari engkau Berkati kami semua Tuhan Supaya menang Saat menghadapi pencobaan dan ujian Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit Jangan lupa Klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini Terus Dan kalau kita diberkati Bagikan kepada banyak orang Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi